Polisi hilangkan dua nama DPO pembunuhan Vina karena fiktif. Houtman Paris mengetahui hal tersebut mengatakan tak masuk logika. Adapun pengacara keluarga Vina, Houtman Paris Hutapet tegaskan dua pelaku DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon yang dihilangkan polisi tidak mungkin fiktif. Seperti diketahui, pihak kepolisian mendadak menghapus dua DPO pembunuhan Vina Cirebon, yakni Dandi dan Andi. Dikutip dari tribunals, sebelumnya polisi menetapkan tiga orang masuk daftar pencarian orang DPO kasus kematian Vina. Namun terkini berubah menjadi hanya menetapkan satu orang yakni Pagi. Pagi diduga sebagai daftar pencarian orang DPO atas kasus pembunuhan Vina dan pacarnya, Eki, yang terjadi pada tahun 2016. Kini pihak polisi mendadak menghilangkan nama Dandi dan Andi karena dianggap fiktif. Terbaru, mengacara Houtman Paris menanggapi soal dugaan dua nama DPO. Houtman Paris yang menegaskan bahwa dua pelaku DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon tidak mungkin fiktif. Menurut Houtman Paris, dari segi logika apapun, tidak ada alasan mengatakan kedua DPO itu fiktif. Hal itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan BAP yang telah diterima tim Houtman Paris 911. Kasus Vina Cirebon, kasus Vina Cirebon, hari ini tanggal 26 Mei jam 10 pagi. Kita menunggu, kita menunggu apakah Polda Jabar akan membuat konferensi pers hari ini. Alternatif kemungkinan, satu apakah mereka mengatakan pelaku dua lagi DPO belum ditemukan. Alternatif kedua, apakah mereka akan mengatakan bahwa dua DPO itu nama itu nama fiksi atau nama fiktif. Kita belum tahu apa yang akan terjadi hari ini dan apa tanggapan Polda Jabar atas berbagai viral di metos yang beragukan bahwa itu bukan si Peggy yang DPO yang sudah ditangkap. Jadi kita tunggu saja, apakah akan dinyatakan bahwa dua nama DPO itu adalah fiksi atau fiktif. Tapi pertanyaannya, kenapa di BAP begitu terurai kejadiannya sampai motor yang dinaikin oleh DPO ini ada semua jelas. Sampai cara mereka memperkosa juga jelas. Rasanya tidak mungkin tujuh pelaku yang lain menceritakan sesuatu yang fiktif sebegitu detailnya, sebegitu detailnya. Dan mereka sendiri tidak merasa mengalihkan tanggung jawab. Mereka mengaku sama-sama berbuat. Kalau mereka mengalihkan tanggung jawab, bisa saja dialihkan kepada orang yang fiktif. Tapi ini enggak, dia juga mengaku berbuat. Sama-sama berbuat. Apakah mungkin dia mengarang nama? Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.